Menarik kan itu ada mobil, dibilang mobil, si apa namanya, gadean ya. Nah yang gadean ini, Jessica kritik gak sih? Itu kan mobil gadean terus harus diolah lagi gitu. Maksudnya kan, kalau orang gadean kan harus tahu siapa pemilik-pemiliknya. Baru-baru lagi, kepercayaan kita kan kita taruhnya di Stephen ini. Kan dia menjadi bisnis partner, kita jatuhnya. Jadi kalau untuk kita sendiri, untuk ragu-ragu siapa yang gak ada, siapa yang apa, itu bukan urusan kita. Maksudnya kita udah punya Stephen, yang punya Trip ID. Jadi kalau dia udah bilangnya oke, gimana, aman, dan kita nanya info, infonya lontak, curiganya kan ngurang. Stephen juga kasih mobilnya ke kita, kasih lihat. Karena ini kan objek, jadi ini barang-barang yang kita sudah lihat dan kita juga udah pakai sendiri buat ngecek, kayak gitu loh. Yes, berarti nanti si El akan dilarang gak nonton TV-nya setelah kamu jumpa pas sini. Kalau El kebetulan kalau dia nonton TV-nya, dia jarang nonton TV-nya, apalagi berita, borok-borok ya. Lebih ke games kalau nanti. Terus sih, ngaruh gak ekonomi ini sekarang, dia secara dengan rugian yang begitu banyak sekarang ini waktu itu? Ya kalau namanya kehilangan materi, pasti berpengaruh pada kita sendiri wadah. Kan ini juga diambil uang untuk masa depan, else nanti bidon. Jangan lupa subscribe ya!